Salam sejahtera sahabat di KPST Beterkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mengambil waktu untuk berdoa, mari kita berdoa. Ya Tuhan kami bersyukur karena Engkau memberi kepada kami terangmu, agar jalan kami selalu jalan yang baik dan benar dalam hidup sehari-harikan. Bukalah hati dan pikiran kami untuk firmanmu, demi kira-kira kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih akan menjadi sumber firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Injil Yohanes, Yohanes 1 ayat 9, saya akan membaca untuk kita semua, demikian tertulis. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Saudara-saudara apa yang kita baca tadi adalah perkataan Yohanes membaptis ketika dia ditanyai sebenarnya Yohanes membaptis, Engkau membawa apa? Dan bahkan orang mengatakan kepada Yohanes membaptis, apakah engkau Yohanes membaptis adalah Elia yang akan datang itu? Yohanes membaptis mengatakan yang akan datang itu pertama-tama adalah terang. Terang itu sedang akan datang di tengah-tengah kita. Saudara-saudara orang Israel atau mungkin juga kebanyakan orang bertanya-tanya, Bagaimanakah semua keadaan ini harus dihadapi? Orang Israel bahkan ingin bahwa keadaan yang berat dan kita tahu saat itu mereka terjajah, kiranya bisa dihadapi dengan kehadiran seorang yang mengembalikan kejayaan kerajaan Daud, yang memutar balik semua keadaan kesulitan mereka, agar sekarang yang muncul adalah keadaan yang sempurna, yang menyenangkan. Kita tahu saudara-saudara orang Israel punya impian tentang Mesias. Atau seperti sering juga kita dengar dalam tradisi negeri kita ini, orang menanti-nantikan Satria Piningot. Satria Piningot yang dengan kehadirannya semua kesulitan kita akan tuntas. Atau dalam tradisi Yunani juga saudara-saudara ketika suasana berat, tiba-tiba diharapkan datang apa yang disebut Deus Es Machina, jagoan yang tiba-tiba menyelesaikan masalah semuanya. Bagi Yohanes Membaptis dan bayi kita semua saudara-saudara, yang diberi Tuhan dengan kedatangan Kristus, bukan sebuah solusi yang menyelesaikan semua masalah kita, tetapi sebuah pesan tentang terang. Terang itu. Artinya apa? Kita akan diberi penglihatan yang baru. Kita akan diberi visi yang baru, dan seolah-olah dengan demikian hidup kita seperti menghadapi pagi tanpa akhir. Sehingga masalah-masalah kita harus lihat, tapi kita bisa lihat dengan visi ilahi, dengan visi Tuhan, sehingga masalah itu kita bisa atasi dan menangkan. Bersama Tuhan, dalam terangnya, dalam kasihnya. Namun kita sendiri juga diminta untuk melihat masalah itu, menghadapinya, dan memenangkannya. Karena itu setara-setara seperti Yohanes, dia mengatakan, aku ini saksi atas terang itu. Dan kalau begitu kita juga setara-setara, yang diberi terang oleh Tuhan, yang diberi harapan, yang diberi kemungkinan, yang diberi jalan, mari kita menempuh jalan itu dan mempersaksikan. Jalan terang itu ada, karena kita melihat terang dari Tuhan, dalam kesulitan-kesulitan kita. Diberi terang darinya, untuk menyiangi semua kegelapan, kebingungan bersama dia menempuh jalan. Itu yang pertama setara-setara bahwa, dari Tuhan adalah terang, bukan penyelesaian, seolah-olah semua bisa tuntas selesai dengan kedatangan Tuhan. Yang kedua juga setara-setara, yang penting dari hal itu, adalah seperti pengalaman, apa yang disebut transfigurasi. Yaitu dalam Lukas 9, 28-31. Saat itu, setara-setara, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Jakobus, ke Gunung Tabor. Lalu mereka naik ke situ, dan yang terjadi setara-setara, yang luar biasa, wajah Yesus berubah, sehingga berkilau-kilau. Tapi saat itu, Petrus malah tertidur. Namun ketika dia terbangun, setara-setara, pada ayat 33, dia mengatakan apa? Betapa bahagianya. Kilauan itu membuat Petrus bahagia. Karena terang itu menyertainya, menyentuh hatinya, menemaninya, menyertainya dalam perjalanan hidupnya. Dalam dia menghadapi nanti banyak tantangan. Dalam dia menghadapi begitu banyak persoalan. Sama seperti Anda dan saya. Terang itu menemani kita. Memasuki kita. Karena kita akan dikuatkannya. Dan kalau begitu seperti Petrus, betapa bahagianya kita. Jadi, saudara-saudara, ketika firman Tuhan mengatakan, pada ayat 9 tadi, bahwa terang yang sesungguhnya menerangi setiap orang, sedang datang, itu berarti apa? Pertama-tama, tempuh jalanmu, dengan terangnya, kita akan mampu menyiangi masalah-masalah. Bersamanya. Visi akan diberikan kepada kita. Di banyak persoalan, di banyak tantangan. Tempuhlah masalahmu. Doakan agar terangnya diberikan. Namun yang kedua, sejauh-jauh kita menempuh, sejauh-jauh tantangan yang kita hadapi, seperti Petrus, dengan segala tantangan yang dihadapinya, terang itu sesungguhnya juga, menemani, bahkan menyertai hidupnya, menemani hidup kita. Sehingga kita, akan seperti Petrus mengatakan, betapa bahagianya, karena terang itu membuat kita, melihat, terbuka, bahkan, disiangi jalan kita, dalam sukacita, dalam kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, bahwa dalam hidup kami, serumit, segelap apapun yang kami lihat, terangmu datang. Kuatkan kami untuk menempuh jalan, bersama terangmu. Dan kiranya terangmu, memasuki penglihatan kami, agar kami, ikut bahagia, dan bersukacita. Inilah ya Tuhan doa kami, dan terus kami berdoa. Amin. Tuhan doa kami, dan terus kami berdoa. 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 Selamat menikmati Selamat menikmati